Koba Poresta Bandung meringkus tiga orang pemuda asal Katapangka Bupaten Bandung yang kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain dikonsumsi, barang bukti ganja sebanyak 3,5 kg juga diberikan pada burung mertati demi menenangkan kontes. Bertempat di Mako Poresta Bandung, petugas sejaran Satuan Narkoba Poresta Bandung menggelar pres rilis dan menghadirkan 17 orang tersangka penyalahgunaan narkotika. 17 orang tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini diamankan beserta sebagai jenis barang bukti narkotika seperti sabu, ganja, tembakau gorila, hingga obat keras. Tiga pemuda yang diamankan diantaranya seluruh tersangka yaitu DF, RF, dan RM merupakan satu kelompok asal Katapangka Bupaten Bandung yang diamankan lantaran kepemilikan narkotika jenis ganja seberat 3,5 kg. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut selain untuk dikonsumsi, ketiganya juga memberikan ganja yang mereka miliki tersebut kepada burung mertati dengan cara dicampurkan pada makanan dan minumnya. Hal tersebut sudah dilakukan ketiganya sejak 5 bulan terakhir. Demi kepentingan mengikuti dan memenangkan kontes merpati, karena merpati yang telah dicekoki ganja biasanya mampu terbang lebih tinggi daripada burung merpati biasanya. Selain itu merpati juga bisa menukik lebih tajam meskipun beresiko burung akan mati saat mendarat. Namun demikian ketiga pemuda tersebut akan tetap mendapat keuntungan dari hadiah yang didapatkan. Untuk burung itu dikonsumsikan narkoba, ide sendiri, awalnya coba-coba ya? Disuruh sama yang punya. Yang ini coba-coba, yang ini disuruh, yang bener yang mana? Coba-coba ya, coba-coba, begitu coba sekali, ternyata berani. Penilaian daripada pemenangan lomba itu adalah semakin tinggi burung merpati itu terbang, semakin peluangnya menang besar. Dan semakin kencang menukiknya ke bawah, itu semakin besar peluangnya untuk menang. Dan yang bersangkutan memudahkan ganjanya itu dicampur dengan air untuk diminum dan juga biji-bijiannya dicampur dalam makanannya si burung merpati ini. Ini membuat burungnya ini menjadi giras, menjadi berani, dan terbangnya semakin tinggi, dan menungkiknya sampai tajam, bahkan sampai menabrak tanah dan menikmati. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-17 tersangka penyalahgunaan narkotika ini harus mendekam di balik jeruji sel tahanan Maporesta Bandung karena melanggar PASA 111 dan 112 dan 114 KUH pidana dengan ancaman hukuman mulai dari 4 tahun hingga 20 tahun penjara disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.